Halo teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel Indogame Oke teman-teman menonton video sebelumnya yaitu berkaitan dengan software Autodesk Field 3D pada video sebelumnya kita sudah membuat untuk alignment horizontal vertikal kita juga sudah membuat superanifasi kemudian kita sudah membuat di bagian sini koridor dan kita sudah-sudah mengenerate bagian processionnya nah pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan sharing yaitu berkaitan bagaimana caranya kita mengeluarkan POV nya atau volume galian dan timbunannya daripada koridor yang sudah kita buat Oke teman-teman semuanya disini langsung saja teman-teman buat teman-teman yang masih belum tahu untuk proses tahapnya sampai video ini teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya bagi teman-teman yang mengikuti kita langsung saja ke bagian analyze disini pada menu sini kita pilih di bagian analyze kemudian disini kita pilih di bagian compute material kita klik selanjutnya disini teman-teman pilih setelah kalian mencari teman-teman semuanya disini ada satu yaitu hal ini misal teman-teman isinya jadual ini men teman-teman bisa pilih alignment mana yang ingin kita keluarkan polumennya selanjutnya kita pilih di bagian simple line grupnya sama semisal simple line grupnya ada satu teman-teman bisa langsung secara otomatis tapi ketika teman-teman ada dua sampel line grupnya disini maka teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan langsung saja disini teman-teman kita pilih Oke selanjutnya disini ada bagian keren file at work dan materialis disini kita pilih bagian cut and fill Oke kemudian pada bagian surface ini ada IG atau setting ground disini kita pilih di bagian surface exercise ya disini yaitu dimana ini data kontrol yang kita masukkan awal kemudian pada datum ini pada kita membuat koridor surface pada bagian datum atau bottomnya saya menggunakan di bagian koridor exercise IG disini jadi nanti teman-teman yang di bagian membuat lupa bisa teman-teman ingat-ingat di bagian ketika kita sedang membuat koridor surface disitu kita tentukan untuk koridor surface IG dan koridor exercise yang bagian FG dari sini saya menggunakan yang di bagian ek kemudian dari sini kita pilih Oke sudah selesai selanjutnya kita tunggu dulu sampai selesai ini masih belum aktif untuk menu-menunya kita tunggu selanjutnya selesai teman-teman kita bisa dilihat disini disini langsung saja teman-teman pilih di bagian ini dalam volume table disini kita pilih kita klik Oke di bagian ini kemudian muncul crit total volume table disini untuk volume tampilnya kita pilih yaitu di bagian cut and fill selanjutnya untuk table layarnya sama yaitu seperti ini kita bisa ganti untuk kaliannya yaitu lima selesai untuk simple line grupnya kita menggunakan SL collection exercise untuk materialnya kita pilih sini material satu kemudian untuk split table-nya ini untuk ditentukan untuk row-nya berapa dan table-nya berapa di sini saya menggunakan custom aja kemudian ini bisa dipilih titulnya mau cross atau down kalau di sini saya menggunakan biasanya menggunakan yang custom daripada software civil 3d sendiri kemudian disini saya pilih Oke setelah itu kita pilih dimana kita akan meletakkan tabelnya setelah saya klikkan di sini kita tunggu Nah di sini bisa temen-temen lihat untuk total volumenya jadi sini teman-teman bisa lihat di sini untuk ke volumenya di sini saya munculkan adalah per 25 meter jadi ketika teman-teman tadi membuat SL lainnya untuk ketika teman-teman membuat ini sampai lainnya jarak ini menanti menentukan jarak ataupun POV yang dikeluarkan di sini teman-teman di sini tadi menggunakan 20 ataupun 50 nanti di sini akan mengikuti teman-teman 20 maka di sini akan ditunjukkan per 20 meter misal 50 akan ditunjukkan per 50 meter jadi menyesuaikan daripada SL atau sampel lain yang teman-teman buat nah sini bisa temen-temen lihat untuk total volumennya bisa teman-teman lihat jadi mulai SDA awal sampai di bagian SDA akhirnya kita teman-teman semuanya bisa dilihat di sini ada kad ada file ada juga di bagian semuanya ini ada file semuanya tapi dikatnya enggak ada atau sebaliknya teman-teman bisa dilihat nanti di volumen report teman-teman semuanya setelah di sini ini ada juga kad ini ada juga file kita teman-teman mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini berkaitan gimana caranya kita mengeluarkan POV POV yaitu atau material keliantan imbunan atau kesehatan file pada software Autodesk sebelumnya jadi teman-teman mungkin skandering dari sharing dari saya pada kesempatan kali ini kalau temen-temen masih belum halam silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar nanti Insya Allah akan saya jawab buat teman-teman yang sudah bisa ya saya ucapkan selamat dan selanjutnya nanti di video terakhir mungkin akan saya sharing berkaitan dengan bagaimana kita mengeluarkan POV lainnya untuk di bagian pergelasan ke teman-teman Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya dan jangan lupa buat support terus channel ini atau kedepannya makin maju dan makin bermasalah buat semua orang dan dengan cara teman-teman subscribe dan comment atau like video ini sehingga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati